Jika Anda melihat pelanggaran pemilu, kampanye di luar jadwal, atau atribut kampanye di tempat yang dilarang, ayo laporkan. Tak perlu menunggu pihak berwenang, Anda bisa terlibat menyelamatkan demokrasi melalui mata masa. Dari satu bulan di dalam pemilu, persaingan antar kandidat dan partai politik pun semakin sengit. Di ruang pabrik seperti ini, dengan mudah Anda menemukan berbagai pelanggaran berkampanye dengan menggunakan alat peragak kampanye seperti yang ada di pabrik saya ini. Aturan KPU menyebutkan bahwa alat peragak kampanye tidak boleh dipasang di jalan protokol seperti ini dan jalur bebas hambatan, seperti yang ada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Nah, Anda bisa melaporkan pelanggaran kampanye dengan mudah. Pelanggaran berupa video maupun foto yang saya ambil tadi, bisa Anda kirim maupun upload di matamata.org. Ini aplikasi pemantauan pemilu untuk KGD Selatan dan KGD 2014. Sebenarnya, untuk wilayah Jabodetati. Pertama, Anda harus mengunduh aplikasinya. Untuk Anda pengguna mobile phone berbasis Android, aplikasi Mata Masa tersedia gratis di Play Store. Atau bagi pengguna berbasis iPhone, Anda mengunduhnya di application store. Atau Anda bisa terhubung dengan akun Mata Masa di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Bisa juga laporan lewat situs resmi di www.matamasa.org. Juga lewat email atau yang termudah dengan melaporkannya lewat SMS. Laporan yang sudah diverifikasi mencapai 300an kasus sejak 1 Januari hingga 4 Februari 2014. Yang terbanyak masuk melalui situs resmi dan telepon seluler.